Oke Baru gue tinggal sebentar Sudah marah aja nih Dunia Youtube ya Sekitar berapa hari ya gue gak upload Youtube Gak upload video sama sekali Ternyata terjadi sebuah kehebohan Di Youtube Indonesia Khususnya ya Jadi Salah satu Youtuber legend Bisa termasuk Bisa dikatakan legend karena dia sudah Dari 2000 Lupa gue 2010 Atau 2014 Sekitar segitu dan dia menyatakan Akan mundur dari Youtube Juni 2021 ya karena ada beberapa Alasan kalian bisa cek sendiri di Youtube nya namanya Skinny24 ya gue lupa Skinny24 Skinny Indonesia berapa gitu loh ya Potos aja Skinny Indonesia nanti bisa ketemu kok Nah disana ada beberapa Alasan yang diutarakan Kalian bisa cek sendiri ya Gue males jelasin Disana ada beberapa hal yang Diutarakan ya Kalau gak salah sih tentang A giveaway Dan gue gak tau sih Tentang artis juga gak ya Kelihatan tentang artis yang masuk TV juga sih Jadi Banyak Youtuber-Youtuber gede yang Mereaksi tentang video itu ya Seperti Rati Tiatika Seperti Kevin Enderawan Seperti Panji Prakiwaksono Dan beberapa Youtuber dan artis-artis lainnya Yang mengutarakan Reaksi mereka terhadap video itu ya Dan gue ingin Berkesempatan untuk Berpartisipasi Untuk mereaksi video itu Dari sisi Youtuber kecil Karena Gue sebagai Youtuber yang sudah 4 tahun Tanpa Asens sama sekali Karena Gue juga gak pernah tembus Dari seribu subscriber ya Gue mengutarakan ini Bukan untuk dikasihani Bukan Karena memang Ada banyak hal yang memengaruhi channel gue Yang pertama Karena gue gak pintar ya Gue Menyadari Karena gue gak terlalu pintar Untuk mengambil kesempatan Untuk memblok up video gue ya Gue jujur aja seperti itu Dan Banyak hal yang Bisa dikomentari Tentang Momen ini ya Yang pertama Gue ingin mengkomentari Tentang Artis Indonesia Atau artis-artis yang masuk ke Youtube Jadi menurut gue juga Gak ada Salahnya Artis-artis Indonesia Yang seperti Kita sebut aja ya Karena kalian juga sudah tahu kan Kayak Rafli Ahmad Andri Taulani Sule Kemudian Pak Imbong Dan beberapa lainnya mungkin Yang masuk ke Dunia Youtube Indonesia Dan Banyak yang Berkomentar bahwa Video-video mereka juga Gak terlalu bermutu Atau Ya seperti itulah Kurang lebih seperti itu Kalau menurut penilaian gue Itu Lebih ke Gimana ya Kalian kan tahu kan Artis itu sudah Memiliki manajemen Yang lebih baik Daripada kita Kita mungkin Youtuber-Youtuber Yang masih solo karir Dan tidak memiliki Manajemen yang Sebagus mereka Jadi di artis itu Kalau kalian Bisa menelisik lagi itu Ada manajemen Di dalamnya Dan Kalian tahu sendiri kan Artis itu sudah berpengalaman Di dunia entertainment Dan disana sudah ada Yang namanya team Nah team itu Gue yakin Mereka pasti sudah Memitingkan Atau Memusyawarahkan Atau Mendiscuss Channel ini Akan ke arah mana Nah Menurut gue Mereka itu Orang yang pintar Orang-orang yang pintar Karena mereka tahu Pasar Indonesia Seperti apa Jadi Konten-konten Yang berada Di acara televisi Mereka bawa Ke Dunia Youtube Nah Konten-konten Yang disukai Masyarakat Indonesia Ya konten-konten Yang mereka sajikan Ya mungkin ada banyak Yang ngomong itu Tentang drama Tentang settingan Ya Kurang lebih seperti itu Dan ya memang Banyak yang melihat Dan banyak yang menikmati Jadi memang Pasar Indonesia Kebanyakan memang Seperti itu guys Jadi kalian gak bisa Menyalahkan Mungkin banyak Yang berpikir Nah Kalau artis Masuk Youtube Youtuber-youtuber Yang kecil Ya bisa Tenggelam dong Menurut gue Pasarnya beda guys Ya beda Banget guys Bahkan ditunya Youtuber gaming Ya itu aja Pasarnya beda guys Kalian bisa lihat Untuk Youtuber gaming Mobile Legends Ya Dan PUBG Free Fire Itu gede banget guys Viewernya Dibandingkan Dengan Youtuber gaming Yang main RPG jadul Ya Walaupun ada Beberapa Youtuber yang main RPG jadul Atau Main game 2D Atau Dan game-game Yang kurang Familiar Di Indonesia Itu Viewnya Beda guys Karena pasarnya Beda Jadi orang Yang menikmati Konten Mobile Legends Belum Tentu suka Konten 2D Game 2D Dan juga Sebaliknya Orang yang Menyukai Konten 2D Atau RPG jadul Itu belum Karuan Menyukai Mobile Legends Dan Itu yang terjadi Di Artis Masuk ke Youtube Jadi Gue Sebagai Personal aja Subyektifitas Gue Itu Tidak Atau Jarang Banget Kalau gak pernah Enggak sih Jarang banget Nonton Channelnya Adri Taulani Channelnya Sule Channelnya Rafli Amat Channelnya Atta Lilintar Channelnya Mbak Mbuang Gue Jarang banget guys Bukan Berarti Gue gak Suka Sama Mereka Gue gak Ada Masalah Sama Mereka Hanya Saja Gue gak Suka Konten Atau Gak Tertarik Gak Gak Suka Gak Suka Lebih Negatif Gue Gak Tertarik Konten Yang Mereka Sajikan Jadi Gue Gak Terlalu Penasaran Mungkin Beberapa Video aja Mungkin Viral Mungkin Gue Tonton Tapi Gue Gak Terlalu Tertarik Untuk Konten Yang Mereka Berikan Yang Mereka Sajikan Tapi Viewnya Juga Gede Gak Kecil Kalian Tau Ya Salah Satu Video Yang Sempat Viral Tentang Kita Sebut Aja KGI Itu Viral Guys Gak Gak Pernah Nonton Guys Channel Itu Bukan Berarti Gue Gak Suka Orang Karena Gue Gak Tertarik Konten Yang Dia Sajikan Jadi Memang Pasarnya Sudah Beda Lagi Menurut gue Kita Gak Bisa Untuk Membandingkan Kalau Artis Masuk Ke Youtube Ya Konten Atau Youtuber Kecil Akan Tenggelam Itu Menurut gue Kok Gak Terlalu Berpengaruh Justru Justru Orang Orang Yang Gak Pernah Nonton Youtube Dengan Adanya Artis Mereka Bisa Masuk Bisa Masuk Ke Platform Youtube Dan Mungkin Mungkin Mereka Yang Suka Nge Game Tapi Mereka Gak Terlalu Menggunakan Youtube Mereka Suka Artis Masuk Youtube Dia Juga Mulai Sering Menggunakan Platform Youtube Untuk Melihat Video Artis Tapi Tidak Sengaja Dia Penasaran Untuk Melihat Konten Game Nah Dari Situ Kan Bisa Masuk Ke Konten Yang Lain Seperti Itu Menurut gue Malah Lumayan Bagus Tampaknya Gue Juga Gak Terlalu Karena Gue Gak Pernah Ngobrol Dengan Orang Youtube Tapi Menurut gue Kurang lebih Seperti itu Dan Tentang Yang Giveaway Gimana Guys Sebetulnya Di acara Televisi Sudah Sejak Lama Sudah Ada Yang Namanya Bagi Bagi Hadiah Kalian Bisa Lihat Acara Yang Masih SD Kalau Mungkin Kalian Belum Lahir Itu Ada Gebiar BCA Itu Acaranya Bagi Bagi Hadiah Acara Televisi Di Indonesia Yang Bagi 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 Hadiah Ada Yang Acaranya Yakuya Itu Apa Yang Song Itu Kalian Bisa Pilih Satu Tirai Itu Tirainya Ada Song Ada Hadianya Sudah Banyak Bagi Hadiah Dan Itu Mulai Dimasukkan Ke Dunia Youtube Jadi Itu Hal Yang Sudah Biasa Dirasakan Oleh Masyarakat Indonesia Gue Tau Si Kalau Luan Negeri Dan Siapa Si Yang Mau Giveaway Gila Walaupun Gue Tidak Berpartisipasi Untuk Ikuti Hati kecil Gue Mungkin Terkadang Gue Gemes Lihat Mereka Itu Kok Sebagai Youtuber Gede Terlalu Ambisius Tapi Nyatanya Efektif Dan Menurut Gue Tidak Merugikan Orang Lain Tapi Menurut Gue Gimana Guys It's a Business It's Really A Business Jadi Youtube Sekarang Itu memang Sudah Berbeda Dengan Youtube Yang Lama Dan Karena Manajemen Yang Lebih Maju Lagi Daripada Yang Dulu Jadi Ini Meranah Ke Bisnis Dan Gue Lihat Youtube Juga Tidak Memblokir Atau Gue Tidak Tau Tidak Tidak Memberikan Sanksi Kepada Mereka Yang Giveaway Dan Itu Sasa Sasa Ya Sudah Kita Bermain Di dunia Youtube Youtube Sebagai Kita Katang Tanda Petik Tuhan Yang Mengatur Seluruh Sistem Yang Ada Di Youtube Ya Kita Tidak Bisa Apa-apa Mereka Sasa Saja Mereka Kalau Memberikan Sanksi Berarti Itu Salah Tapi Kalau Youtube Tidak Memberikan Sanksi Berarti Sasa Saja Ya Gitu Saja Kalau Gue Berpikir Simpelnya Dan Kalau Gue Lihat Memang Itu Namanya Bisnis Gue Melihat Dari Kacamata Gue Sebagai Youtuber Yang 4 Tahun Hampir 5 Tahun Tanpa AdSense Sama Sekali Guys Tanpa AdSense Dan gue Pure Memang Membuat Video Yang Gue Enjoy Gue Suka Kalian bisa Cek di Youtube Gue yang Pertama Itu Masih Berbahasa Inggris 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 Gue Gak Tau Itu Inggris Susah Dimengerti Juga Dan Gue Suka Membuat Konten Seperti Apa Ya Meluapkan Isi Hati Gue Meluapkan Segala Unek Yang Ada Di Hati Gue Dari Webcam Yang Masih Buri Sampai Ke Webcam Yang Harganya Mahal Gue Sudah Upgrade Upgrade Ini Itu Ini Itu Karena Gue Suka Walaupun Gue Gak Balik Modal Sama Sekali Dari 4 Tahun 5 Tahun Gue Ber Youtube Gue Akan Cerita Mungkin Di Beberapa Video Selanjutnya Mungkin Ya Kalau Gue Akan Cerita Tentang Kisah Youtube Hampir 5 Tahun Tanpa AdSense Sama Sekali Dan Gue Enjoy Kadang Gue Juga Jenuh Kadang Gue Juga Stress Gimana Sih Supaya Gue Bisa Meningkatkan Subscriber Tapi Terkadang Gue Sudah Bekerja Seharian Gue Capek Gue Ingin Have fun Ya Gue Gak Ingin Tertekan Di Youtube Tapi Kalau Sudah Gue Mulai Tertekan Gue Mulai Merasa Stress Ya Gue Akan Berintis Sejenak Karena Ya Memang Youtube Itu Untuk Bulan Lagi 6 Bulan Lagi Setahun Lagi Ya Kita Gak Tahu Kita Lihat Seperti Itu Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Guys Ya Dan Mungkin Ada Yang Ngomong Mereka Seperti Youtuber Gede Itu Konten Kurang Bermutu Bang Ya Tidak Mendidik Sama Sekali Youtube Dari Awal Tidak Ada Rules Bahwa Video Kalian Itu Harus Mendidik Atau Harus Bermutu Youtube Itu Benar Benar Bebas Ya Mungkin Ada Beberapa Dari Orang Yang Bekerja Pulang Kerja Mereka Sudah Pusing Dah Capek Mereka Ini melihat Video Video Tidak Bermutu Bisa Menghibur Mereka It's Just Entertainment Mereka Merasa Mereka Terhibur Mereka Tidak Mengambil Itu Sebagai Konten Yang Serius Dan Itu Ada Yang Mencari Konten Seperti Itu Tapi Ada Yang Mencari Konten Konten Yang Bermutu Yang Berpendidikan Juga Ada Jadi Youtube Itu Benar Benar Bebas Benar Luas Tanpa Batas Sama Sekali Ya Selama Itu Konten Tidak Merugikan Orang Lain Konten Itu Tidak Mengajak Kita Untuk Berbuat Jahat Selama Itu Sasa Selama Itu Aman Ya Menurut Gue Sasa Saja Di Luar Mendidik Itu Kembali Kita Masing Dari Cara Berpikir Ya Gue Menyadari Kalau gue Masih Youtuber Kecil Ya Dan It's Oke Kita Memiliki Kebebasan Berpendapat Selama Itu Tidak Merugikan Dan Tidak Mengecek Atau Tidak Meremehkan Orang Lain It's Oke Guys Freedom Of Speech Itu Gak Apa Tapi Kita Juga Harus Berpikir Lebih Cernih Lebih Dewasa Lagi Untuk Memandang Suatu Masalah Jadi Menurut Gue Seperti Itu Tentang Artis Masuk Ke Youtube Dan Ya Gue Gak Tau Ini Bisa Menjadi Marak Di Dunia Youtube Karena Mungkin Memang Banyak Yang Sudah Berunek Di Kepala Dan Akhirnya Dikeluarkan Oleh Andovi Dan Jovi Dalopes Dan Akhirnya Menjadi Viral Ya Menurut Gue Seperti Itu Oke Guys See you Next Video Dan Tidak Masih Sudah Menonton Bye Bye Bye